Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa Kantor Bia Cukai Bandung berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sabu sebanyak 2 kg lebih yang disembunyikan di dalam lipatan buku Tersangka ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat rute Kuala Lumpur, Bandung di Bandara Husin Sasanegara, Kota Bandung Pengungkapan atau juga berhasil setelah dilakukan proses sinar X dan endusan anjing pelanjang Jajaran Bia Cukai Bandung berhasil menangkap seorang wanita berinisial WB yang hendak menyeludupkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg lebih Dari keterangan Kepala Kantor Wilayah Bia dan Cukai Provinsi Jawa Barat pelaku WB menyembunyikan sabu di dalam lipatan buku dengan menggunakan aluminium foil Narkotika golongan 1 tersebut didapat dari Nigeria yang merupakan jaringan Perancis Tersangka yang merupakan warga Jawa Barat dengan profesi ibu rumah tangga itu ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat di Bandara Husin Sasanegara, Kota Bandung yang menaiki pesawat Malindo Air rute Kuala Lumpur, Bandung Pengungkapan dan penggagalan itu diketahui dari hasil pemeriksaan sinar X yang diperkuat oleh endusan anjing pelacak atau K9 milik Polda, Jawa Barat Setelah diperiksa lebih intens, di dalam lipatan buku tersebut ditemukan bungkusan aluminium foil yang ternyata berisi sabu sebanyak 2.085 gram atau lebih dari 2 kg Keberhasilan Bia Cukai tersebut diklaim telah menyelamatkan 15.000 nyawa manusia dari bahaya penggunaan narkotika Di dalamnya berisi kemasan aluminium foil yang isinya adalah metaketamin dan berasabu dengan jumlah total 2.085 gram atau 2 kg 885 gram Yang bersambutan datang dari Malaysia, katanya tadi disuruh kemudian yang sempat tidak keluar untuk kita sedang menjaga Jika diuangkan nilai sabu yang disita mencapai 4.170.000 rupiah Sementara itu atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati Dari keterangan tersangka WB, dirinya baru pertama kali melakukan aksi penyelundupan tersebut Namun petugas tak begitu saja percaya atas keterangan tersebut Tim Bia Cukai dan jajaran Polda, Jawa Barat masih melakukan pengembangan dan pendalaman jaringan penyelundupan sabu ini Yuana Kurniawan, Bandung TV